Perbaikan mutu pendidikan menjadi janji kampanye calon gubernur Jawa Timur. Hovifah Indar Parawansa bertekad menambah kuota anak buruh di sekolah negeri. Sedangkan Tri Risma hari ini berjanji meningkatkan kesejahteraan para guru. Kedatangan calon gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa langsung disambut pemilik dan buru pabrik maspion di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kehadiran Hovifah langsung dimanfaatkan para buruh untuk berkeluh kesah soal sulitnya anak mereka mengenyam pendidikan di SMA atau SMK negeri. Apalagi saat ini pemerintah menerapkan sistem zonasi saat penerimaan siswa baru. Jika memenangkan pembelian gubernur Jawa Timur, Hovifah berjanji menambah kuota 5% untuk anak buruh agar bisa bersekolah di SMA atau SMK negeri. Sebenarnya janji kami 5%. Janji dalam bidang pendidikan juga disampaikan calon gubernur Tri Risma hari ini saat bertemu dengan ratusan guru dinia nasional Sejawa Timur. Risma banyak mendengar keluhan dari para guru, terutama soal sarana, izin menerikan sekolah, hingga kesejahteraan. Mantan wali kota Surabaya ini bertekad meningkatkan kesejahteraan para guru jika nanti terpilih sebagai gubernur Jawa Timur mendatang. Selain kesejahteraan mereka, itu masalah infrastruktur. Jadi mereka sangat terbatas seadanya. Karena ya pengutannya hanya 15 ribu. Itu sudah untuk operasional, untuk bayar listrik, untuk gaji, untuk kadang-kadang makan, karena mereka banyak anak yatim-yatu yang anu tidak mampu untuk sekolah. Dan rata-rata memang mereka dari keluarga tidak mampu. Dalam Pilgub Jatim 2024, Tri Risma hari ini berpasangan dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Pasangan ini diusul tiga partai, Anipedi Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Umat. Zainul Fajar dan Rahmat Hidayat, melaporkan dari Siduarjo dan Surabaya, Jawa Timur.